Rangkaian Pesta Rakyat Perayaan Imlek 2024 atau Tahun Baru Imlek 2575 Kong Zili Tepatnya di Kelenteng Damai Sejahtera Pangkalan Bun, ratusan pengunjung hadir dari berbagai daerah di Kobar Dimana perayaan Imlek tahun ini lebih meriah karena antusias pengunjung umat Kong Hucu yang ingin bersembahyang dan ingin bersilaturahmi lebih banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya Suasana Imlek bisa kita lihat juga di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah Tepatnya di Kelenteng Damai Sejahtera Pangkalan Bun, Jalan Pekong, Kecamatan Kumai, Kota Waringin Barat Rangkaian Pesta Rakyat Perayaan Imlek 2024 atau Tahun Baru Imlek 2572 Kong Zili Umat yang beragama Kong Hucu di Kota Waringin Barat Bogor berlangsung meriah Di Long Weekend ini ratusan pengunjung dari berbagai daerah di Kota Waringin Barat Menyebut sejumlah suguhan atraksi menarik dari Majelis Agama Kong Hucu Indonesia atau Makin Kota Waringin Barat Di antaranya berupa tarian tradisional Cina yaitu Barongsai Rangkaian Perayaan Imlek 2024 di Kelenteng ini digelar mulai Kamis 8 Februari sampai Minggu 11 Februari 2024 Ketua Majelis Agama Kong Hucu Indonesia atau Makin Kota Waringin Barat Erik Munandar menuturkan Perayaan Imlek 2024 tahun ini memang lebih meriah dari tahun sebelumnya Karena antusias pengunjung umat Kong Hucu yang ingin bersembahyang dan ingin bersilaturahmi Lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya Di tahun Sio Naga Kayu ini berharap kedepannya mendapatkan reseki lebih baik dibanding tahun sebelumnya Anggota Makin Kota Waringin Barat sebagai panitia penyelenggara kegiatan Imlek 2024 Mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri yang telah berpartisipasi Dan turut mengamankan selama berlangsungnya perayaan Imlek Selamat Hari Raya Imlek 2575 Om Sipacai Padahal tahun Imlek yang ini lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya Karena kumpulungan dari umat pengunjung yang begitu antusias yang datang bersembahyang Dan juga bersilaturahmi di kelenteng ramai sejahtera Pembangunan ini jumlahnya lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya Harapannya semua umat bisa melakukan sembahyang dengan baik Bisa mendapatkan kesehatan yang baik, rezeki yang baik di tahun akan datang Dan kami dari pihak penghujung Kota Waringin Barat juga memberikan terima kasih kepada TNI dan Polri Yang telah melakukan pengamanan di lokasi kelenteng ramai sejahtera Pertunjukan tari barung saya digelar hanya pada waktu perayaan Imlek berlangsung Para pengunjung biasanya berpartisipasi dan berkumpul Serta makan bersama keluarga pada hari tersebut Jambri SPTV 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 Jambri SPTV